Di Surabaya, kita tanyakan pada Ibtu Sumbianto Harsya Fahroni, Kapolsek, Gunung Ayar. Selamat malam Pak Harsya. Selamat malam Mbak Nisrina. Pak Harsya, dari hasil pemeriksaan pelaku, apa sebetulnya menjadi motif pelaku ini Pak? Ya, dapat kami jelaskan di sini bahwa motif pelaku ini, jadi dia ingin menguasai mobil korban untuk selanjutnya dia jual, kemudian dia akan liburan sekaligus bekerja di Australia. Dia membutuhkan kurang lebih 500 USD, makanya dia mencari jalan pintas. Miris sekali, hanya untuk liburan dan bekerja di Australia hingga berusaha untuk mencuri begitu ya Pak. Dan diketahui apakah pelaku ini beraksi sendirian atau tergabung dalam komplotan Pak Harsya? Ya, setelah kami dalami, kami interogasi lebih dalam, dia pelaku tunggal. Namun sebelumnya tadi kami sempat ditecom juga sama dia, dia mengaku ada komplotan lain, sudah pergi meninggalkan dia, makanya kita tadi sempat ngejar sampai beberapa kilo dari TKP, namun setelah kita cek ke lokasi yang dinamakan safehouse tadi, kita tidak menemukan juga. Setelah kita dalami lagi, dia akhirnya mengaku bahwa dia memang beraksi sendirian. Baik pelaku, nekat beraksi sendirian, bahkan pelaku ini juga diketahui tidak paham jalan di Surabaya. Apakah ini kali pertama pelaku melancarkan aksinya atau seperti apa Pak? Ya, betul. Dari dia baru kali ini beraksi karena memang keinginan yang luar biasa dari dia untuk pergi ke luar negeri ini. Dia selama dua tahun setelah lulus dari kuliah, tidak bekerja sampai saat ini. Pada saat memesan kendaraan online atau mobil online ini kan, pelaku diketahui menggunakan akun atau nomor lain, itu memang sengaja sudah disiapkan sebelumnya. Apakah pelaku ini meminjam handphone orang lain atau memang membuat akun yang tidak sesuai dengan intensitasnya? Bagaimana Pak terkait dengan hal tersebut? Jadi pelaku ini memang sudah tiga hari dari hari ini, jadi kejadian tiga hari memang sudah merencanakan untuk melakukan aksi ini. Jadi dia memang awalnya berangkat dari rumahnya ke jalan raya itu menggunakan aplikasinya dia sendiri. Namun setelah di jalan raya, dia bertemu dengan orang, dia minta tolong untuk memesan aplikasi melalui HP-nya orang, melalui aplikasi in-driver, jadi untuk mengelabui memang dia sengaja melakukan itu, untuk mengelabui petugas nantinya. Sudah tiga hari sebelum melancarkan aksinya, ini pelaku merencanakan untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Lantas apa pasal yang dikenakan pada pelaku atas aksinya tersebut? Pasal yang kita kenakan nanti pasal 365 KUHP, dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Namun nanti kita lebih lihat lagi, dalami lagi hasil dari visum dari dokter, apakah nanti lukanya akibat kejadian ini dia hanya luka ringan untuk korban atau luka berat. Nanti akan berpengaruh kepada pasal yang kami terapkan dan ancaman hukumannya nanti kemudian. Baik. Dan lantas bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Arsyah? Kondisi korban stabil, bisa diajak ngomong juga. Tadi sempat memang ada beberapa luka tusukan, karena yang dipakai nusuk ini pisau dapur ya, bukan pisau-pisau yang benar-benar tajam. Jadi pisau dapur itu tidak sampai dalam lukanya. Jadi ada memang beberapa jahitan. Masih stabil saat ini, Pak. Baik. Korban saat ini dalam kondisi stabil, dan polisi masih akan melihat bagaimana kondisi dari korban untuk menentukan pasal apa yang akan diterapkan pada pelaku. Terima kasih atas waktunya untuk Berita Satu Balam. Ibtu Sumianto Harsya Fahroni, Kapolsek Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Tiwad. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak.